Intro Halo guys Welcome to The Pakcik Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendokong channel ini Intro Bagi kalian yang ingin memaksimalkan Penggunaan muzik serta bass Yang paling padu amat Kalian boleh mendapatkan Skull Candy Crusher Evo ini guys Dengan harga 3 juta rupiah Skull Candy Crusher Evo Serta boleh mengubah Tune bassnya mengikut Kesukaan kalian Dan kalian boleh merasakan Bass yang paling Mantap pada Headphone ini guys Jangan lupa mendapatkan headphone ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam The Pakcik Is Dan Juga Arie Lee Assalamualaikum guys Apa kabar kalian Semoga sehat selalu ya guys Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik Channel yang memberikan kita informasi entertainment Dan juga reaksi yang Jujur aja Jujur aja guys Alhamdulillah terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini Sehingga ke hari ini Dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik Selamat datang Selamat bergabung Insya Allah kita bakal bikin video yang terkini terviral dan terkeren Apa saja yang positif bakal kita Sikat guys ya Nah ini aku udah lihat judulnya ini aja Aku udah rasa lucu aja Sahur Sahur Aduh Aduh Keras ya Mie Peri guys ya Pertama kali datang ke KL ya Kuala Lumpur ya Bilangnya sebulan dia gak tidur kena datok peace virus ya Mie Peri ini sebenarnya kalau Jujur aja kalau aku tanya teman-teman di Indonesia juga Mereka cuma kenal apabila sahur itu yang Dia ini yang ketika sahur itu memang up lah Memang trending lah Terima kasih karena telah membangunkan kita sahur Iya Tetapi yang luar biasanya sebenarnya di Malaysia ya Memang kalau namanya Mie Peri itu udah gak asing lagi namanya Semua kenal guys Kenal guys Mie Peri ya Jadi dia dapat tawaran ya Untuk perlakon ya Untuk main sinetron Main bioskop di Malaysia Itu rezekinya lah ya Nah dan juga nih Pengen tau juga nih Apabila dia pertama kali ke Kuala Lumpur juga guys ya Satu lagi dia datang sini untuk mempromosikan film Matudung Begins Ah di Malaysia guys Sahur Sahur Jadi gak perlu masa-masa sih kita bakal lihat dalam 3 2 1 and go Iya ini kali pertama aku ke Malaysia Dan happy karena disini aku bisa melihat Menara Kembar Dan manusia-manusia bumi yang ada di Malaysia Manusia bumi guys Jadi hidup sosial Mie Peri Meluarkan rasa teruja dan tidak menyangka Kehadirannya ke Malaysia Disambut baik oleh peminat di negara ini Mie yang hadir bagi mempromosikan film lakonannya Berjudul Matudung Begins Memberitahu Ini kali pertama dia menjejakkan kaki ke Kuala Lumpur tau Kata Mie Dia terkejut apabila ramai peminat menyeru Dan mengambil gambar bersamanya Wah terbaik lah Mie Mungkin sebab awak kelakar kot Itu yang ramai peminat tu Sahur 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 Nampaknya berada dengan saya dengan ini Sekarang ni Mie Mie Peri apa khabar? Baik Wih rasa macam bulan puasa pulak sekalian sebelah ya Ya Oke so Mie Peri Sekarang ni bila datang ke Malaysia kan So macam mana orang kata Keterujaan kamu bila datang ke Malaysia ni? Seneng banget dan happy Karena disini aku bisa melihat Menara kembar dan manusia-manusia bumi yang ada di Malaysia Selama aku turun dari kayangan Nuju Malaysia gitu So Mie Peri katanya ini kali pertama ya Kamu mampir ke sini ya? Iya ini kali pertama aku ke Malaysia Dan yang bawa aku Datuk Vis Fairu Jadi kayak seneng dan bangga bisa kepilih di film Mak Tudung Aku datang ke sini langsung diajak makan nasi lemah Dan aku jatuh cinta ke nasi lemah Tadi aja aku sarapan pagi Aku makan nasi lemah lagi Kita tengok tagline kamu Sahur Daripada dulu sampai sekarang orang masih ingat-ingat lagi Khususnya bulan puasa lah Orang pasti ingat kamu Aku tuh sangat bersyukur banget Sahur aku dari tahun 2018 Sampai sekarang masih dipakai sama Warga Indonesia Malaysia, Malaysia, bahkan Singapura gitu kan Itu jadi kayak ikon setiap tahunnya Kalau orang mau bangun sahur tuh ingat Bibi Peri Jadi di setiap masjid Kadang katanya ya Di Malaysia, di Indonesia Bahkan di seluruh Asia gitu Pake suara aku gitu Sangat bangga sih Nah kamu tunggu juga Bila kamu lihat reaksi Khususnya fan kamu lah Yang berada di Malaysia Terkejut banget Karena awalnya biasanya Aku cuma ngeliat ada di komentar Di DM, di TikTok Dan ini aku datang ke Malaysia Emang bener-bener Ternyata aku terkenal gitu Jadi untuk selepas ini Mau gak mampir disini lagi Temu sama fan kamu Hiburkan mereka Ya Insya Allah Dengan senang hati Jadi kalau macam mana kamu Bekerja sama dengan Datuk Visverus kan Dalam Maktudung Ada kesukaran atau enggak? Untuk kesukaran Mungkin aku karena baru ya Di dunia film Jadi kayak sebetulnya banyak sih Cuma karena aku mau belajar Dan Datuk juga Memberikan arahan yang sangat bagus Jadi hasilnya juga bagus Berterima kasih banget Sama Datuk Visverus Bisa berperan di film Maktudung Sebagai penasehat Johana dan Sabrina Jadi kamu mimpi peri kan Bila udah berlaku dalam film Maktudung Begins kan Kamu teringin gak Lebarkan sayap kamu ke Malaysia? Malumlah kamu Fannya dia banyak sih di Malaysia Ingin Mudah-mudahan dengan film ini laris Aku bisa dipanggil lagi gitu Menjadi bintang film yang fenomena Bila kamu kali pertama Bertentang mata lah dengan Pak Visverus Bisa nih sebelum ini Video call saja kan Pertama kali aku ketemu Datuk Kaya deg-degan gitu Udah kayak sebulan Iya sebulan gak tidur Alhamdulillah Datuk baik banget Istrinya juga baik banget Datin alami Dibawa keliling Jalan-jalan ke mall Dan mereka tuh emang sangat baik Aku sangat berterima kasih Mimipri Kalau sebelum Maktudung ini Kamu pernah gak berlakon di film-film lain Atau ini kali pertama Kamu di layar cinema ini Wayang lah Aku untuk di bioskop Udah satu kali Dulu tahun 2019 Sinetron juga satu kali Dan untuk film Untuk di Malaysia baru satu kali Jadi udah pernah tiga kalian Dari film ya Geli liat sendiri ya Aku kan aslinya pemalu Jadi kalau ngeliat sendiri tuh kayak Tapi aku seneng bisa berperan Halo buat warga Malaysia Jangan lupa nonton ya Film Maktudung Begin Tanggal 3 Agustus Di seluruh pawaga Malaysia Ada aku loh Sahur 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 Itu memang jadi ikonik lah Dimana-mana pun orang akan ingat Sahur Memang Mimipri Ya memang Mimipri Kita udah tau ya Aku kembali lagi Wah ini ya Ini dia nih guys Ini dia nih guys Ini mau Mimipri Tapi dia sebenarnya buat fenomenal lah Bagi kita di Malaysia Jujur aja ya guys Karena setiap bulan puasa itu Pastinya Kita mencari-cari juga ya Mana suara ini Kalau nggak ada itu Susah juga sebenarnya ya kan Maksud aku itu Dia menjadi satu Sudah jadi satu tren lah Ketiga bulan puasa Ada Mimipri Yang bangunin sahur Bagus juga sebenarnya ya Nah itu menunjukkan Wah kita berada di bulan puasa nih Karena ada Mimipri Kejutin kita sahur Dan juga kalau di channel-channel Atau tiktok Atau apa ya Pasti Mimipri ini ada aja Konten yang memang sangat lucu Sangat memberikan kita Apa Auto segar Lagi gitu ya Memang lucu sekali dia orangnya Dan juga ya Congratulations Selamat ya Semoga betah di Malaysia Semoga Semoga banyak lagi Riziki Banyak lagi job-job Di Malaysia Supaya dapat menghiburkan Makhluk-makhluk bumi disini ya guys ya Yang baru turun dari kayangan Lucu sekali orangnya Yang penting positif aja Kalau kita di Malaysia itu positif aja Memang akan didukung guys Nah Jadi Yang ini guys ya Gimana guys Apakah seru Ataupun enggak Kita akan nantikan Pada 3 Agustus ya Maksudnya Antara Hari ini ya Esok Ataupun kemarin udah Kita bakal lihat nanti Insya Allah Lucu ataupun enggak Seru ataupun enggak Kita bakal lihat nanti Jadi guys Mungkin itu saja untuk kali ini ya Baci ya Ya itu saja pada kami berdua Sekiranya kalian kan Dan ada lagi sebarang video Untuk direksi Just komen dan berdua Dan insya Allah Kami akan mencoba yang terbaik Untuk menyelesaikan video-video Anda Ya mungkin itu saja untuk kali ini See you for the next video Assalamualaikum bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax